Selamat pagi, kembali lagi di Warta Lapan bersama saya Nopianti Eka Putri Rahmawati. Saat ini saya tengah berada di kawasan Banyuasin, di mana terjadi longsor. Ya ini longsor puncak pas kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, di mana dampaknya yaitu penutupan jalur. Jalur puncak masih ditutup sampai saat ini di mana untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih tidak bisa melalui jalur Gunung Mar sampai Ciloto dan perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur yang merupakan jalur favorit untuk wisata ke puncak Bogor ini. Menurut penuturan Satlantas Polres Bogor, jalan ini ditutup sejauh 4 km dan selama 10 hari dan dihimbau untuk mengalihkan arus ke Cibubur, Cilengsi, dan Jonggol sejauh 86 km ini. Penyebab ini terjadi yaitu karena longsor yang terjadi akhir-akhir ini dimulai pada bulan Februari tahun 2018. Cuaca ekstrim, perencanaan tata ruang, dan dirjen pengendalian das yang belum optimal menjadi penyebab hal ini terjadi. Longsor juga sering terjadi susulan di daerah ini karena menurut AKP khas Biristama disebabkan karena adanya pergeseran tanah yang sering terjadi di malam hari. Bisa dilihat ini merupakan pengungsian warga sekitar. Dan akibat longsor ini menimbulkan 4 korban jiwa. Di antaranya Neni Nuraini berusia 35 tahun, Aldi Emrizki berusia 9 tahun, Aurel berusia 1 tahun 9 bulan, dan naasnya jasadnya ditemukan terpisah antara kepala dan tubuhnya. Dan yang terakhir jasad yang ditemukan yaitu Aldi Adit Pratama berusia 10 tahun di Desa Warung Menting Kecamatan Cijeruk. Tak hanya itu, kerugian materi juga dirasakan oleh para pengusaha, pemilik restoran, dan hotel yang ada di wisata puncak kali ini. Salah satu hotel yang tertimbun longsor yaitu Hotel Bungalow. Hotel ini merupakan hotel 4 lantai yang tertimbun oleh tanah longsor. Menurut Hardy, manajer hotel ini, hotel ini masih bisa digunakan sampai sekarang karena hanya terdapat sebagian yang tertimbun oleh tanah longsor. Dan sekarang ini pemerintah beserta para warga telah melakukan penanganan secara masif, yaitu pembersihan sisa-sisa longsor yang rampung pada sepekan ini, yaitu dimulai dari tanggal 5 sampai 12 Februari. Demikian laporan langsung dari Puncak Pasciloto Cianjur kembali ke studio.